Ruas tol Sumo, Surabaya Mojokerto kini sudah nyambung atau terintegrasi dengan tol Jomo, Jombang Mojokerto. Terintegrasinya dua ruas tol tersebut kini meniadakan fungsi dari gerbang tol Mojokerto yang ada di Kecamatan Jetis. Pengguna jalan dari Surabaya menuju Jombang maupun sebaliknya tidak perlu berhenti di GT Mojokerto. Dengan adanya sistem tersebut pengguna jalan akan lebih diuntungkan karena efisiensi proses transaksi. Transaksi cukup dilakukan di akses keluar jalan. Deputi Kepala Departemen Manajemen Pendapatan Tol PT Astra Infratol Rut Jombang Mojokerto, Ahmad Rifan Samani, mengatakan integrasi ini untuk mengurai kemacatan yang seringkali terjadi di gerbang tol akibat pemberlakuan e-tol. Terintegrasinya dua ruas tol tersebut sesuai perintah Presiden Joko Widodo sebagai upaya untuk menyambung seluruh ruas jalan tol Transjawa. Integrasi ini akan dibagi menjadi dua klaster, yaitu klaster Semarang Jombang dan Surabaya Jombang. Poin besarnya adalah Bapak Presiden minta seluruh jalan tol ini terintegrasi, sehingga tidak banyak antrian di setiap gerbang. Ada berapa gerbang yang tidak akan dipungsikan nanti? Kalau nanti dengan Semarang hingga Surabaya mungkin ada banyak gerbang yang tidak digunakan, dibagi dua klaster. Artinya dari Semarang hingga Jombang itu satu klaster integrasinya, kemudian dari Jombang hingga Surabaya itu satu klaster. Jadi ada dua klaster. Jombang-Jombang Surabaya berapa? Tidak difungsikan satu, jadi dari Jombang hingga Surabaya itu gate Mojokerto. Jadi balik lagi memang semangatnya adalah integrasi mengurangi antrian di setiap gerbang barier gate.